Langkah selanjutnya, ini kita zoom all dulu Ini Oke ya, ini zoom all Oke, kelihatan semua seperti ini Sekarang kita akan memberi ukuran Saya besarkan dulu Saya misalkan akan memberi ukuran Pada posisi yang atas ini Saya lihatkan dulu ya, ini Nah disini Saya cek dulu ini Nah, saya memberi ukuran ini Itu memberi ukuran ini Misalkan saya buat ruang dulu yang cukup Itu menggunakan dimension Dimension, kemudian linear Kita buat ukuran dari sini Klik di sini, klik yang di ujungnya Kemudian kita klik di sini Semula ukurannya ini Terlalu besar atau terlalu kecil Pak, terlalu besar pak ukurannya Kita pakai dimension, dimension style lagi Disini modify Modify itu mengatur Nah itu ukurannya 1 Kalau misalkan kita buat 0,5 Berarti tinggi hurufnya 0,5 Terus simbol rownya juga kita buat Ini 1 kita buat 0,5 0,5 0,5 ya Oke Kemudian kita close Nah ukurannya sekian sekarang Jadi Lebih besar kecil kan Pak, 6,00 nya bisa kita ubah Caranya yaitu modify Yes Nah dimension Terus kita dimension style Baru ke modify Jadi dimodify Nah dimodify ini kita pilih primary unit Nah primary unitnya ini ada 0,0 Atau tidak pakai koma Misalkan saya pakai 1, saja Nah kalau sudah kita oke Berarti dia pakai Kemudian close Naik 6,0 Demikian cara memberi ukuran Misalkan pak ukuran kalau diameter Tinggal gini aja Dimension Terus kemudian diameter Mana yang kita pakai diameter Untuk yang ini misalkan Nah ini misalkannya Ini diameter Kita tinggal tulis disini Ini simbolnya diameter Nah ini cara memberi simbol diameter Seperti itu Diameternya 6,0 Oh iya Tadi saya belum menjelaskan Mengenai ukurannya Nah anak-anak ya Ukuran ini bisa kita taruh Di luarnya gambar Yaitu dengan mengubah Yang pertama Insert layout Jadi layoutnya kita buat new layout Tadi Kita new layout begini Ini layout yang keberapa Layout yang ketiga Kita beri nama ukuran Misalkan Kita beri nama ukuran Enter Nah di ukuran ini Di lain ketiga kita cari Layernya yang Misalkan biru Berarti berarti biru Misalkan ini ya Saya ingin tahu ukuran jaraknya Sudutnya berapa Kita pilih dimension Kemudian angular Nggak salah ini Padahal juga agak lupa Ini Terus kemudian Kesini Dimension Misalkan kalau radius Jadi radius yang ini Berarti ya Nah itu bisa radiusnya Keluar ini Ini radiusnya 2,0 Kalau radius Warnanya biru Jadi bisa berubah-berubah ya Silahkan nanti Mulai bisa memberi ukuran Dan ukuran tidak boleh Saling bersilangan Paham ya Jadi posisinya harus Misalkan pak saya Mengasih ukuran ini pak Nggak boleh bersilangan Jadi posisinya harus Diatur sedemikian rupa Bagaimana caranya Supaya tidak bersilangan Begitu anak-anak Jadi Ini acaranya Kalau memberi ukuran tadi Kalau Padahal itu kalau Pengen ini Ketik P ya anak-anak Artinya pen Pen ini kalian bisa Bisa menarik Bukan gambarnya yang ditarik Kertas ya seolah-olah Kertas ya Biar bisa mencocokkan Kemudian escape Kalau selesai Saya mau ngasih ukuran ini Kesini berapa Berarti caranya tadi Dimension Linear Misalkan dari ukuran sini Sampai ukuran yang disini Berapa Saya tarik kesini Ini artinya Dia memberi ukuran yang berada disini Ini udah ukurannya Pak kok terlalu kecil tadi Kita masih ukurannya berapa tadi 0,5 Kalau mau diganti Langsung dia berubah semuanya Dimension Dimension style Oh sorry Modify Terus kemudian Text Tadi ukurannya 0,5 Kita ubah jadi Satu Misalkan Oke Close Maka ukurannya akan kelihatan 25 Dan seterusnya Oke anak-anak Itu caranya memberi ukuran Sudah sampai itu Silahkan nanti Dimainkan-mainkan sendiri Ini yang dua dimensi